Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pratikum sistem operasi yaitu menggunakan backtrack versi 5 release 3 langsung ke sini virtual machine, backtrack 5 release 3 ini sudah saya lakukan di sebuah virtual machine yaitu virtual box, yang akan kita lakukan adalah melakukan atau melihat password rootnya password root pada backtrack 5 R3 ini, apa password rootnya, bagaimana cara menampilkan password root itu supaya terlihat tidak diencrypsi, pertama yang kita lakukan adalah melakukan reboot atau restart dulu di restart dulu the system is going down for reboot now, tekan enter kita tunggu sejenak sampai sistemnya ditampilkan kembali backtrack ini merupakan turunan dari ubuntu yang dikeluarkan pada tahun 2012 beberapa tahun yang lalu yang digunakan untuk penetrating testing backtrack ini juga bisa backtrack ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan enkripsi password backtrack 5 R3 32 bit pada terminal 1 bit login, masukkan loginnya adalah sebagai root dan masukkan password nah passwordnya ini tidak ditampilkan di sini di sini tidak ditampilkan password tetapi kita tidak akan menampilkan password ini dengan menggunakan sebuah tool yaitu JohnDriver, nama toolnya adalah JohnDriver ini sudah saya masukkan passwordnya tapi tidak ditampilkan di sini nah berikutnya memberikan perintah start x untuk memulai ditunggu sejenak sehingga ditampilkan layar desktop seperti ini nah ini sudah ditampilkan kita pilih terminal atau kontrol A LTT untuk menampilkan terminal berikutnya berikutnya yang hal yang pertama yang kita lakukan adalah menuju ke semua direktori pen test password john dengan memberikan perintah cd pen test penetrating testing password dan memberikan perintah john sebagai alat atau tools yang kita gunakan untuk menampilkan enkripsi dari sebuah password tadi kemudian unsadow kalau unsadow diberikan perintah seperti berikut maka dia meminta untuk melakukan instalasi terhadap john dengan perintah p3 install john tetapi backtrack 5 r3 ini sudah membungkusnya sudah menjadi satu kesatuan bahwa john ini berada dalam backtrack r3 jadi tidak perlu lagi melakukan instalasi jika masih ingin melakukan instalasi berarti hubungkan host anda dengan guest internet kemudian lakukan perintah berikut sudo apt melakukan perintah berikut karena sebagai root berarti langsung ke ap3 install john nah karena ini sudah ada berarti tidak perlu lagi melakukan instalasi john terhadap backtrack 5 berikutnya adalah berikan perintah cat menuju direktori etc password etc password enter disini di baris pertama ada root ini nama pengguna yaitu sebagai super user ini password super user nya yang disembunyikan yang tidak ditampilkan ditampilkan dengan variable x saja kita hendak buka x nya dengan memberikan perintah root perintah yang sama tapi di shadow atau ditampilkan enkripsi nya nah ini enkripsi dari root tadi di enkripsi password nya dengan algoritma ini dengan karakter-karakter ini setelah itu kita kita buka unsadow ini pada directory etc password kemudian dipindah ke dalam etc shadow dengan nama adalah enkripsi password ltxt ini maksudnya adalah membuka membuka password pada directory etc yang mana password pada directory etc ini dipindahkan dalam directory directory etc shadow dengan nama filenya adalah enkripsi password txt kita enter ini kita belokkan dulu belokkan dengan bahwasanya kita tidak membuat file dengan nama file enkripsi password txt pada directory etc directory tujuannya adalah etc kemudian kita enter setelah itu kita buka dengan menampilkan pada standar output dengan perintah cat enkripsi enkripsi password txt kemudian kita memberikan perintah john n paragraf enkripsi enkripsi dot txt enter kita tunggu beberapa lama kita kemudian kemudian kita menampilkan enkripsi nah ini sudah ditampilkan bahwa password root itu merupakan tur, passwordnya adalah tur yang disembunyikan dengan kode ini demikianlah tutorial hari ini terima kasih banyak jika bermanfaat silahkan di share, like, dan subscribe Wassalamualaikum Wr Wb